Sejumlah prajurit Kodim 1007 Banjarmasin bersama istri mengikuti lomba menghias istri mereka masing-masing di halaman Makodim Selasa Pagi. Mereka hanya diberi waktu 5 menit untuk merias wajah istri mereka. Sementara Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Cabang 30 Dim 1007 Nyonya Sigit menjadi juri pada lomba ini. Meski tidak mengerti tentang make-up, para prajurit ini dengan cekatan mendanani istri mereka. Tanya lomba merias wajah istri berbagai macam lomba lain seperti memecahkan balon, berjoget, dan lainnya. Uniknya semua lomba dilakukan bersama istri. Menurut Dandim 1007 Banjarmasin, Letkol Infantris, Sigit Purwoko, lomba ini sengaja digelar bersama pasangan untuk mempererat tali selaturami, solidaritas, dan kegompakan. Baik sesama prajurit dan juga istri mereka. Kegiatan ini juga dalam rangka menyambut hari ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu kita juga untuk menjalin selaturami soliditas, baik-baik untuk bawa mengurut Ibu Bunga. Sehingga harapannya dengan berkumpul bersama ini, yang alamdulillah, hampir 90 persen hadir semua sehingga soliditas dan kegompakan bisa terjalin. Nah betul sekali, kita sudah siapkan dari dua-dua hari, intinya dorfest yang kita siapkan, bantai kawan-kawan kita juga, kemudian dari kita dan untuk kita. Intinya harapan saya seluruh anggota semuanya ke dorfest. Kita tetap oleh Kohim, itu untuk mempereratkan lalui surat-surat di antara anggota, kemudian untuk menjaga kekompakan, juga yang ketika menjaga soliditas. Kita juga adalah TNES ya, karena mentersuamu-istri, dikutupkan komunikasi, kekompakan. Berasaan saya senang menghukum kegiatan 17-an ini dalam rangka rebut, negara ribu Indonesia yang ke-99. Saya sangat bangga sekali bisa mengikuti lomba joget ini, mendapatkan dua rasa berikutnya. Oke, saya baca kata-kata ya. Pertama itu, bolanya. Kalau kita sering bergerak, bolanya itu akan mengikuti kita. Kalau kita bergerak, bagi bolanya itu akan diam. 1-7-3, hijau, itu akan mengikuti kita. Mending kekompakan kita antara istri sama suami. 7-3 hijau, 1-7-3 hijau. Tanya lomba untuk memberiakan kegiatan lomba mereka juga memberikan door price bagi seluruh prajurit yang beruntung. Sinpa Lepi, Duta TV Banjarmasin.